Ya jumpa lagi guys kali ini saya mau melihat momen bersejarah Girder terakhir yang ada di Bekasi menyentuh dari transisi Tunnel 1 Halim Ini adalah detik-detik dimana sudah selesailah pemasangan Girder untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di area Bekasi dan secara keseluruhan sudah tidak ada lagi pemasangan Girdernya Oke guys saat ini saya berada di pintu tol di Jati Bening saya barusan membayar tiket masuk disini harganya Rp4.000 guys dan di sebelah kiri ini adalah terminal bayangan jadi kalau kita mau naik bis umum ini juga bisa naik di daerah sini guys jadi di kiri kanan ini adalah terminal yang memang hanya untuk menaiki dan menurunkan penumpang langsung jalan lagi bisnya jadi tidak ada yang ngetem disini nah di depan ini adalah jembatan Jati Bening jembatan Jati Bening yang saya pernah juga membuat video disini dan juga tidak jauh dari sini yaitu rest area kilometer enam ya hari ini tanggal 24 Juni 2022 kondisi lau lintasnya ramai lancar ya tidak tidak macet tidak ini cuma ramai tapi lancar tadi waktu saya mau masuk tol di Pekayon memang ada kondisi macet sehingga saya harus lewat jalan biasa di Kalimalang dulu untuk masuk tol di daerah Caman Raya kenapa macet karena pintu tol yang mau ke arah jalan tol Jor atau jalan Simatupang jalan ke arah Priuk itu tol-tol yang situ banyak sekali dilelui oleh trek-trek besar sehingga membuat pintu tol itu macet guys nah ini di depan ini adalah jembatan Kapin jembatan ini juga kalau Malang sering digunakan untuk pasar kaget guys karena jembatan ini begitu besar juga lebar cuma hanya untuk jalannya itu kurang bagus ya sudah rusak namun belum diperbaiki itu padahal jembatannya cukup besar nah ini di sebelah kiri ini ada rest area kilometer 6 dan sedikit lagi kita akan melihat kondisi dari jembatan baru jembatan antilop ya yang baru untuk mengganti jembatan antilop yang lama nah ini guys kiri kanan ini untuk jembatan antilop tidak lama lagi akan dilakukan pengangkatan girder untuk melintang disini guys untuk girder-girder bajanya sudah ready semua ada 24 girder untuk crane-nya ada 3 yang semuanya sudah dirangkai salah satunya ini nah itu guys dari jauh kita sudah bisa melihat mesin loncer sudah berada pas di mulut tunnel 1 halim transisi tunnel ya dan ini adalah detik-detik bersejarah dimana tersambunglah pemasangan girder ke tunnel 1 halim tunnel yang merupakan tunnel terpanjang di kereta cepat dengan panjang sekitar 1885 meter atau 1,8 kilo nah itu guys bisa lihat dari jauh ada beberapa pekerja yang sedang memasangkan girder dan posisinya sudah turun guys karena saya datang agak telat jadi saya tidak bisa melihat posisinya dari atas tadinya pemasangan girder katanya dilakukan hari Senin bertepatan dengan nanti diselenggarakannya ceremony jadi saya hanya gambling aja ini saya lihat dulu apakah dilakukan sekarang eh benar malah dilakukan pada saat ini untung saya datang kalau tidak saya tidak sempat melihat pemasangan girder terakhir nah saya keluar dulu guys namun tiba-tiba dari sana itu bis ini nih kencang sekali 05 ini atau yang ke arah rambutan ini saya kaget kosong lagi dia mungkin kejar penumpang jadi larinya kencang banget guys udah gitu larinya di pinggir itu banyak mobil yang parkir termasuk saya nah ini guys ini ada beberapa pekerja sudah menurunkannya ke pilar yang nempel dengan tunnel satu ini oke guys itu aja yang dapat saya sampaikan untuk pemasangan girder terakhir di transisi tunnel satu ini guys ini transisi tunnelnya dimana juga tunnel satu ini sedang dilakukan pembuatan atap untuk menutupi transisi tersebut atapnya atap beton yang dicor ya oke sampai jumpa dulu dengan update saya mengenai pemasangan girder di Bekasi selanjutnya akan kita update mengenai pembuatan jembatan baru ya guys dengan pengangkatan girder baja melintang di atas jalan tol dan juga saya akan update untuk tol beca kayu yang juga ada di seksi 2A ujung serta proyek-proyek lainnya yang akan saya update melalui channel ini guys dan jika kalian suka bisa kalian tetap mengunjungi channel ini like, komen dan tentunya tetap subscribe ya guys terima kasih dan saya ucapkan kepada kalian semua untuk tetap jaga kesehatan pakai masker walaupun kondisi covidnya sudah menurun tapi masker tetap dipakai pada saat kita keluar rumah bawa sanitizer dan obat-obatan lainnya buat kesehatan kita terima kasih dan salam sehat selalu buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya subscribe ya selamat menikmati